assalamualaikum semuanya video kali ini simpel-simpel aja ya teman-teman ya tapi walaupun simpel kalian bisa lihat sendiri itu cantik banget cocok banget buat jualan ataupun stok di rumah dijadiin buke permen ini munur toku juga cakep banget ya teman-teman ya terserah kalian aja ini tuh lebih ke permen magic gitu loh teman-teman 500 rupiah bisa disulap jadi 2000 buat teman-teman yang penasaran langsung aja tonton sampai habis langsung aja di langkah pertama disini aku udah siapin permen marshmallow kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya permen marshmallow nya aku pakai yang Doraemon kalau teman-teman nggak tahu beli ini dimana kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi aku bakalan kasih rekomendasi marshmallow yang aku pakai ini sebelum aku buat-buat biar nggak ada yang komen-komen kayak gimana-gimana aku pakai sarung tangan ya teman-teman ya isi marshmallow nya tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya ini untuk sarung tangannya aku pakai kiri-kanan ya teman-teman ya Sorry kalau nggak jelas banget tapi ini caranya kurang lebih seperti ini aja kita gulung marshmallow nya setelah itu kita siapin tusukan di sini untuk tusukannya aku pakai tusukan permen ya kalau teman-teman nggak punya tusukan permen permen bisa diganti tusuk sate tapi kalau teman-teman pengen semuanya tuh sama kayak aku tapi bingung beli tusukan permennya dimana tenang aja nanti untuk tusukan permen ini aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya Jadi kalau kalian mau beli tinggal klik aja link yang aku kasih ini kita langsung aja tusuk kurang lebih seperti ini kalian bisa lihat aja di video ya teman-teman ya ini tuh sebenarnya gini aja tuh udah cakep banget loh teman-teman tuh warnanya gemuy banget ya pastel-pastel gimana gitu ini kita lakukan hal yang sama sampai semuanya abis ya Jadi ini tuh Mars pillow nya panjang tinggal kita gulung seperti ini aja setelah itu kita tusuk ini tuh karena aku pakai tusukan permen jadi nusuknya gampang gitu loh teman-teman enggak seret biasanya kalau pakai tusuk sate tuh seret gitu loh teman-teman jadi kayak susah di tusuknya tapi ini pas pakai tusukan permen kayak ini tuh jadi lebih gampang banget kalian bisa lihat sendiri ya ini tuh bener-bener cepet banget dan menurut aku wajib banget dicobain karena ini tuh enak banget teman-teman sambil nungguin aku buat permennya ini aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama videaku kalian jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe ya buat teman-teman yang udah subscribe thank you banyak jangan lupa komen-komen ya teman-teman ya Insya Allah komen kalian tuh aku bakalan baca satu persatu aku teman-teman dan ini dihasil permennya setelah aku tusuk semuanya disini aku cuman buat 12 piece ya teman-teman ya terus untuk hiasannya aku butuh coklat batang sebenarnya original aja udah enak ya teman-teman ya tapi menurut aku kalau original belum terlalu cantik gitu loh jadi aku bakalan lelehin coklat batang secukupnya ini tuh optional teman-teman ya bisa pakai bisa enggak untuk warnanya sendiri jadi coklatnya bisa disesuaikan sebenarnya aku pengen coklat putih cuman karena aku enggak punya coklat putih aku jadi pakainya coklat coklat ori kayak gini aja ya kita masukin ke dalam plastik segitiga kita ikat seperti ini ini kita lelehin di dalam rice cooker aja ya jadi ini langsung dimasukin rice cooker aja teman-teman daripada ribet-ribet kita lelehin dan sambil nunggu aku bakalan rapi-rapiin di sini ya teman-teman ya biar kita tuh nanti ngebentuk atau ngehiasnya tuh lebih simpel gitu jadi aku bakalan tata rapi di sini cara hiasnya optional aja teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini tuh kayak zigzag gitu aku ngiasnya tuh bener-bener kayak random banget teman-teman dan lubangnya kalau bisa agak kecil ya teman-teman ya biar seperti yang aku punya ini aku nge zigzagnya tuh dua arah gitu teman-teman jadinya tuh lebih cantik gitu tapi balik lagi ya terserah kalian kalian mau dihias kayak gimana mau seperti yang kupunya boleh mau pakai cara kalian juga boleh kalau kalian pakai cara aku tuh aku ya aku zigzagin kayak gini terus aku lawan arah gitu zigzagnya biar lebih padat lagi gitu loh coklatnya ini selesai dikasih coklat kita langsung aja hias-hias pakai sprinkle ya teman-teman ya akan saya lihat sendiri kurang lebih caranya seperti itu ini setelah dikasih sprinkle kalau menurut aku jadi lebih cantik gitu kalau teman-teman mau diculupin full coklat boleh banget ya cuman karena marshmallow nya tuh cantik banget gitu loh teman-teman jadi kalau diculup coklat kan enggak kelihatan jadi sayang banget jadi disini kenapa aku cuman hiasnya pakai sedikit coklat aja biar marshmallow nya tuh kelihatan dan ini dia hasilnya setelah aku hias-hias kalau teman-teman kurang suka sama hiasan modal aku bisa disesuaikan sama selera kalian aja ya kalian bisa lihat sendiri menurut aku sih ini cantik ya teman-teman ya kalau udah kering udah nge-set coklatnya kita langsung aja siap bungkus disini aku mau bungkusnya pakai plastik OP non-seal ini langsung aja kita masukin ya untuk ukurannya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku teman-teman aku tuh lupa teman-teman ini tuh ukuran berapa jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri berapa ukurannya aku pakai ini ngebungkusnya caranya seperti ini aja setelah dimasukin kita langsung aja ikut pakai pita mas seperti ini ini diikat sampai rapet ya teman-teman ya biar semut nggak bisa masuk lakukan hal yang sama sampai semuanya abis ini setelah aku bungkus semuanya aku tata-tata di atas galon mini kayak gini sebenarnya ini opsional ya teman-teman ya jadi kalau kita mau jualan bisa ditata-tata seperti ini atau langsung dibungkus juga boleh tuh aku bakalan bungkus aja teman-teman ini aku ngebungkusnya juga sama aku pakai plastik OP non-seal jadi ini langsung aja aku tudungin kayak gini aja ini langsung aja aku masukin kayak gini sebenarnya kalau kalian mau jualan permainnya ini tuh disolat lagi gitu loh teman-teman biar dia tuh nggak geser-geser cuman karena disini tuh aku mau ngasih contoh aja cara nge cara nyimpen marshmallow nya ini jadi bener-bener nggak aku ini ya nggak aku kuatin gitu loh teman-teman soalnya kan nanti juga aku bakalan makan jadi ya aku tata-tata aja nggak aku sholatipin tapi yang bagian luar ini aku bakalan kasih sholatip seperti ini tuh ini menurut aku kayak handbuke gitu nggak sih kayak orang nikah-nikah gitu nggak sih ini mungkin imajinasi aku aja kali ya menurut aku ini tuh cakep banget tuh ini yang atas aku naikin kayak gini dan hasilnya kurang lebih seperti ini menurut kalian gimana teman-teman kasih nilai dong 1-10 menurut kalian ini tuh nilainya berapa ini kalau udah seperti ini kita bisa jual kita bisa kasih ke teman terserah kalian sih kalian mau jadiin stok juga nggak apa-apa ini tambah berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya gimana rasanya sama aja atau ada perubahan tapi menurut aku dari bentuk aja udah jauh-jauh lebih cantik ya daripada tadi ya jadi cocok kalau disebut permen magic karena ini tuh harga 500 jadi 2000 tuh ini kalau nggak disolatip dijungkirin gitu tuh masih ambiar gitu teman-teman tapi ya nggak apa-apa karena ini langsung aku mau buka jadi nggak masalah ya tapi kalau teman-teman mau dijariin hadiah ataupun mau jualan dalemnya disolatip double gitu teman-teman biar nggak copot seperti yang kupunya ini tambah berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya dari bentuknya sendiri aku suka banget sih dia gemoy gitu cantik lah pokoknya menurut aku ini kita buka aja seperti ini kalau teman-teman butuh pertanyaan yang perlu aku jawab kalian jangan lupa komen-komen ya teman-teman ya insyaallah aku bakalan baca kalau perlu aku bales aku bakalan bales ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain bismillahirrahmanirrahim insyaallah ini tuh di luar ekspetasi aku gitu loh teman-teman karena ini tuh hiasnya kan nggak terlalu banyak ya menurut aku bakalan ori aja gitu rasanya ternyata enggak teman-teman menurut aku tuh kayak lebih gimana ya pokoknya lebih ada sensasi kras-krasnya gitu loh soalnya kan marshmallow nya lebih tebel kan dari pertama tadi buat teman-teman yang penasaran sok langsung aja dicobain menurut aku ini tuh marshmallow nya jadi beda tekstur gitu loh thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai abis selamat menikmati